Saya Ustinal Arief Dewhar, dari Juru Bicara Komunitas Terelawan Jokowi. PRT hanya bisa dijabat oleh PNS yang punya jabatan atau berasal dari pejabat fungsi sional sesuai jenjang kehaliannya. Nah itu kisih-kisihnya. Persoalan ini menyebabkan kemudian APBD bisa terganggu, bahkan bisa tidak berjalan. Pertanggal 12 itu ketemu, ternyata banyak yang di PLTK. Kenapa yang menjabatnya itu kok pejabat yang lama? Nah pejabat lama ketika berlaku jabatan baru kan otomatis jadi setap. Oke sahabat Lugas TV, Assalamualaikum Wr. Wb. Sore hari ini, tadi kita di indoor yaitu acara bincang-bincang dengan tema sejauh apa loyalitas capres Ganjar Pranowo di Bumi Banten atau di Provinsi Banten. Dengan narasumber koordinator relawan Ganjaris, dengan Kang Huda Suwada. Ternyata beliau didampingi juga ya. Narasumber kita, saya kali ini ya. Tadi saya coel, jangan pulang dulu ini bang ya. Saya mau tanya-tanya lagi isu hangat terkait PJ Gubernur Banten, Bapak Al-Buktabar ya. Oke, beliau adalah Ketua Komunitas Relawan Jokowi, KRJ Banten, Bang Ucu Nur Arief Juhar. Selamat sore bang. Tapi ralat, bukan ketua. Apa itu? Saya masih juru bicara. Oh juru bicara. Karena komunitas nggak ada ketuanya bang. Oke, langsung diralat ya. Bang Ucu, saya manggil bang Ucu ya bang. Boleh, boleh. Kita bicara santai bang, di outdoor. Ya, lebih ini ya, lebih suasana, lebih adem. Karena ini agak panas nanti nih. Kalau di dalam nanti, takutnya gimana-gimana gitu ya. Mungkin yang mau saya tanya bang Ucu, terkait kebijakan PJ Gubernur Al-Buktabar, yaitu dinilai kurang pro rakyat segala kebijakan-kebijakannya. Tentunya sebelum bang Ucu saya kasih pertanyaan, silakan mengapa. Nah, sahabat Lugas TV. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat berjumpa di Lugas TV, di Cilegon. Saya Ucu Nur Arief Jauhar, dari juru bicara komunitas terelawan Jokowi. Yang memang dibentuk sebagai organ yang mencikapi jalannya pemerintahan Provinsi Banten, dari kawan-kawan yang bergabung di relawan Jokowi. Oke, sahabat Lugas TV, apa isu yang hangat? Saya baca dulu cuplikannya ya. Oke, komunitas terelawan Jokowi, KRJ, Banten dalam waktu dekat ini akan menyampaikan kisru di pemerintahan Provinsi Banten ke kantor staf presiden KSP dan kementerian dalam negeri kemendakeri, terutama soal banyaknya pejabat yang mendadak dijadikan pelaksana tugas atau PLT. Ada pun komunitas terelawan Jokowi, KRJ, Banten, terdiri dari organ KAPT Banten, Komite Nasa Cita, Barajep, Kornas, Projo, Seknas, LSJ, Duta Jokowi, Kombatan, dan Pospera. Berdasarkan surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Nasional BKN, nomor 1, garis miring SE, garis miring 1, 2001, PLT hanya bisa dijabat oleh PNS yang punya jabatan atau berasal dari pejabat fungsi sional sesuai jenjang kehaliannya. Nah, itu kisih-kisihnya. Bang Uco, ini banyak amat nih komunitas ataupun teman-teman kita yang mau melaporkan. Sebenarnya awal mulanya seperti apa, Bang Uco? Sebenarnya nggak sengaja persoalan. Enggak sengaja, sengaja sebetulnya. Relawan Jokowi ini kan praktis nggak pernah aktif di KP3B. Kita istilahnya nggak pernah aktif di Pemprov Banten. Kita memang kan mendukung kepada pemerintahan Jokowi. Di daerah kita hanya menjaga. Ketika tidak ada yang genting, yang untuk apa sih? Sudahlah, di daerah juga ada organ-organ Ormas, LSM, wartawan. Kita hanya kalau keadaannya genting baru kita turun. Jadi ini tidak genting nih? Saya pikir ini genting. Walaupun persepsinya agak berbeda ya. Siap. Agak berbeda, Bang. Karena persoalan ini menyebabkan kemudian APBD bisa terganggu. Bahkan bisa tidak berjalan. Ketika APBD terganggu, pembangunan tidak bisa berjalan. Kenapa? Sebabnya hal sepele. Ini nggak seganja gini. Awalnya itu adalah keluhan dari PNS. Keluhan dari PNS? Internal mereka dong ya? Kan mereka juga ada kawan-kawan kita. Iya. Awalnya itu dari mereka kok udah tanggal segini belum gajian. Oh. Jadi hal simpel, hal ini belum gajian. Gaji terlambat kalau cuma 1-2 hari biasa. Ini sudah setengah bulan. Hampir setengah bulan terlambat. Ini kan ada persoalan apa. Beda dengan tunjangan ini gaji. Gaji sudah dihitung dari tanggal bulan 1 sampai 12. Dan sudah disiapkan. Nah ketika kita telah ah, ternyata ada mekanisme yang macet. Nah mekanisme yang macet ini, ya barulah ketemu. Pertanggal 12 itu ketemu. Ternyata banyak yang di-PLT kan. Sekitar 70% pejabat di Pemprov Banten itu statusnya PLT. Pelaksana tugas. Artinya dia bukan pejabat resmi. Pejabat sementara. Nah disitulah muncul, kalau dia PLT, maka harusnya dia punya pejabatan resminya. Misalnya, Almutakbar. Almutakbar itu jabatan resminya sekda. Lalu dia menjadi PJ. Pejabat sementara gubernur Banten. Trenggono itu jabatan resminya SAG, staff ahli gubernur. Lalu dia menjabat PJ sekda. Atau yang setikat gadis. Setikat gadis itu Virgo Yanti. Virgo Yanti itu PLT di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Jabatan resminya di PTSP Penanaman Modal. Nah pada tanggal 12, 70% ini kemudian menjadi PLT. Tapi tidak punya jabatan resmi, Bang. Misalnya, PLT, Biro, Pemerintahan, dan ODDA. Kabironya, PLT, Kabiru, Pemerintahan, dan ODDA. Nah jabatan definitifnya apa? Ternyata nggak ada. Dan banyak ada kabit prasarana di pertanian, ada PLT, kabang keuangan, itu nggak punya jabatan resmi. Oke, jadi berangkat dari persoalan PNS inilah gitu ya. Ocurhatan PNS lah ya, ke teman-teman gitu. Makanya ada rencana mau ke pusat lah bahasanya. Betul, betul. Lalu, untuk menggabungkan beberapa komunitas ini, butuh waktu kapan ini, Bang? Atau langsung WA, langsung kumpul, respon apa satu suara? Ya, kita ketika tanggal 12 itu, ya sebenarnya kalaupun tadi saya tidak bilang bahwa kita jarang tidak muncul di Pemprov itu, bukan kita tidak perhatian. Kita sering diskusi gitu, cuman memang tidak ber-action. Karena dianggap, ya sudah ini bisa diselesaikan dikat daerah. Nggak perlu lagi kita lapor ke pusat, selesai kok di dekat daerah saja. Nah kalau ini, ini ternyata nggak bisa selesai. Sehingga ketika bilang, wah ini bahaya nih, yuk kita kumpul. Itu cuma hitungan, nggak ada harian kok. Saya hari apa, hari Jumat, terus kepotong libur, Senin selasa udah pada kumpul. Karena kamu berhatiin semuanya, berhatiin. Ini menarik ini, sahabat Lugas TV ya. Artinya ini persoalan teman-teman PNS yang ada di Provinsi Banten. Tentunya berdasarkan surat edaran, kata kawan-kawan, ini bahwa tidak boleh sembarangan mengangkat TLC atau apalah gitu ya kan. Tentunya di Provinsi itu, Bang Ucu kan ada Biro Hukum. Apakah mereka itu tidak membaca terkait adanya dugaan melalaikan ataupun abai, mengabaikan peraturan ini? Saya sih melihat mungkin positifnya mereka hilang. Karena kita juga sempat berdebat. Sempat berdebat. Dan sampai hari ini, yang mereka selalu ungkapkan, itu persoalan SOTK di Dinas Tinas. Bukan Dinas-Dinas ya. Bahwa ini perintah Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan Permendagri atau saya lupa password. Pokoknya Permendagri 050. Seolah-olah pengangkatan PLT dari PNS itu perintah Permendagri. Oke. Begitu saya baca. Oke. Permendagri 050. Luar biasa itu, Bang. Oke. Halamannya aja 8.114 halaman. Karena tembanya itu, tembanya itu dihukum, itu nggak baca tuh gimana nih? Jadi itu bangkanya, nah setelah saya baca, ternyata tidak ada. Tidak ada persoalan yang mengizinkan staf PNS jadi PLT. Kalau nomenklatur perubahan nomenklatur jabatan, itu memang diperintahkan 050. Oke. Tapi yang isinya, yang isi PLT itu nggak diatur di situ. Contoh gini. Misalnya di PRKP, itu harus muncul jabatan baru. Namanya bidang pertanahan. Iya kan? Nah. Karena dorongan itu, maka dibentuklah bidang pertanahan di PRKP. Jabatan baru kosong. Nah, yang isinya itu tidak diatur di 050. Tidak. Nah, berarti kita harus ngikutin ke SEBKN. Ini yang nggak pernah dijawab. Kenapa yang menjabatnya itu, kok pejabat yang lama? Nah, pejabat lama ketika berlaku jabatan baru, kan otomatis jadi staf. Iya kan? Kok diangkat lagi jadi PLT? Kan harusnya ada kabin yang lain. Kenapa nggak kabin yang lain itu yang jadi PLT? Atau nggak, yang fungsional jadi PLT? Nah, ini pertanyaan kita yang nggak pernah dijawab. Oke. Jawabannya selalu, ya ini kan sudah sesuai dengan? Semendakiri. Ya, Pemendakiri 050. 050. Ya, Pemendakiri itu bicara nomenklatur. Bukan bicara pegawai yang isinya. Oke. Sejauh ini dari teman-teman yang mempertanyakan ini, yang mau mengadukan ke KSP ataupun ke Kementerian Dalam Negeri, apa tidak ada langkah-langkah untuk Silo Serahmi ke Pendopo Gubernur? Apa sudah pernah dilakukan atau memang pintu tertutup? Kalau kita kan, bicaranya kan tidak tunggal kita. Misalnya ada kelompok Kang Uday yang sudah UDNC dengan Ketua DPRD. Pada saat UDNC juga ada Kepala BPKAD, ada Pak PJ Sekda. Toh tidak juga menjawab. Kemudian kita secara tunggal, KPT misalnya berkomunikasi dengan BPKAD atau berkomunikasi dengan BKAD dan sebagainya. Semua tidak ada yang menjawab persoalan itu. Pasti jawabannya bahwa ini perintah Menteri Dalam Negeri berdasarkan 050. Padahal kan tidak dibahas di situ, Pak. Wow, luar biasa. Gitu loh. Kita tidak menolak SOTK yang berdasarkan pergub-pergub itu loh. Ini bedanya. Pergub-pergub itu memang kewenangannya Pak PJ. Bikin pergub-pergub. Silahkan. Cuma pengisian jabatannya ini, dasar aturannya apa? Oke, ini menarik nih. Bang, selama kurang lebih satu tahun, PJ Gubernur menjabat lah ya. Selalu di pemberitaan itu selalu mengkritisi kebijakan-kebijakan daripada Pak PJ. Selaku jurubicara relawan Jokowi ini. Sebenarnya dari kacamata Bang Ucu, seperti apa sih kebijakan-kebijakan yang itu? Pak PJ ini sering bikin gaduh. Sering bikin? Bikin gaduh. Gaduhnya orang lain, tapi dimulai dia. Oke. Dia sering bikin kebijakan yang kemudian kaitannya dengan Banten apa? Keuntungannya dengan Banten nggak dijelaskan. Misalnya contoh, dia melakukan, tiba-tiba mencanangkan sekolah metaverse. Iya. Iya kan? Sekolah metaverse akhirnya gaduh. Tidak dijelaskan sekolah metaverse seperti apa. Tidak terbuka. Tahapannya seperti apa, metaverse itu seperti apa. Akhirnya konflik. Konflik bahkan di antara pejabat sendiri konflik. Yang ujung-ujungnya ternyata yang dipilih SMA terbuka. Sedangkan SMA terbuka juga, infrastrukturnya belum dibikin. Misalnya pergumpayung hukumnya apa, ininya apa. Nggak dibikin juga. Akhirnya gaduh, tidak terwujud. Jadi ada juga isu yang saya dapat informasi, rencana daripada PJ Gubernur juga akan membuat hotel di IKN. Seperti apa itu? Ya, itu. Akhirnya itu salah satunya saya bilang. Lalu tiba-tiba ribut lagi katanya PJ Gubernur mau bikin hotel di Kalimantan sana. Kalimantan sana. Kita kan bingung, dasarnya apa? Oke. Apakah itu amanat rayak? Juga bukan. Apa mungkin di setiap provinsi bikin hotel di sana? Apakah itu perintah pusat juga kita nggak punya? Ya kan gitu kan? Oke. Rame-rame, ujungnya juga nggak ada wujudnya. Oh. Iya kan? Wujudnya apa? Seperti SMA VT-versi akhirnya jadi nggak? Nggak. Rame-nya doang. Kemudian hotel IKN jadi nggak? Rame-nya doang. Lalu rest area katanya di daerah Merak. Iya. Itu kalau nggak salah itu dari pusat? Ya itu kan ceritanya. SMA VT-versi dari pusat. SMA Hotel IKN dari pusat. Rest area dari pusat. PLT dari pusat. Semuanya seolah-olah dari pusat. Padahal contoh dari PLT aja. Mana perintah pusat? Perintah pusat cuma perubahan nomenklatur. Bukan masalah setah boleh jadi PLT. Ini kan jadi seolah-olah kayak gue ditipu gitu loh. Kayak kita itu udah bukan kayak di jaman Soeharto. Informasi dari pusat kita nggak tahu. Terus orang-orang, wah gue disuruh Pak Harto begini. Gue disuruh Pak Harto. Kita nggak bisa ngecek dulu. Nah sekarang internet banyak. Keterumbuhan pusi banyak. Apa yang mereka jadikan dasar perintah itu, dasar hukum itu kita bisa download. Oke. Jadi, Lending yang bohong apa gimana ya? Seolah-olah dia itu menjalankan perintah pusat. Padahal kalau kita kadi nggak ada. Oke Bang. Bang. Tadi kata abang, teman-teman kan ketika melihat kondisi di daerah itu memang aman, ya tentunya tidak bersuara. Tidak perlu bersuara. Karena ini sudah genting lah bahasanya ya. Genting makanya teman-teman dari Relawan Jokowi dan lainnya ini mencoba nih. Mengadakan pendekatan ke pihak Pemprov sampai sejauh ini belum ada bahasa yang memuaskan lah ya. Betul Bang. Belum ada bahasa. Lalu melanjut ke pusat. Tentunya harapannya nanti ke pusat seperti apa? Ya, harus ada misalnya gini Bang. Kayak tadi. Apakah mau selamanya PLT? Ini gentingnya di sini. Tadi saya belum belasikan gentingnya. Ketika si pejabat, SPPLT-nya dianggap tidak sah. Sedangkan kabin itu biasanya melekat PPTK. PPTK itu yang membuat SPM. SPM itu dasar awal untuk mencairkan APBD. Apapun benduknya. Mau proyek, mau gaji, mau beli kertas awalnya dari SPM. Nah sekarang kalau surat perintah PLT-nya bisa digugat. Apa enggak otomatis SKPPTK-nya batal? Lalu SKPPTK-nya batal, apa enggak SPM-nya batal? Kalau SPM-nya batal, duit yang diterima pihak ketiga apa enggak batal harus dikembalikan? Sementara itu 70 persen lho Pak. Dan SK-nya itu masing-masing. Tidak kolektif. Sehingga siapapun orangnya yang punya iseng, itu kan bisa. Oh pejabat anu saya enggak suka. Eh gue aduin aja. Gue gugat aja entah ke PT UN, entah ke APH, entah ke BPK, bahwa uang yang sudah dikeluarkan itu tidak sah harus dikembalikan. Akhirnya 70 persen pejabat itu rentan diganggu. Dan 70 persen rentan disebut ilegal uang itu, maladmitrasi sehingga harus dikembalikan. Artinya 70 persen APBD itu kemungkinan harus dipertanyakan dan harus dikembalikan. Pembangunannya bakal acak-acakan Pak. Nah ini yang kita karena di Pempros kita tidak mendapat jawaban yang memuaskan, maka kita minta agar pusat bersuara. Disahkan enggak? Diperbolehkan enggak? BKN itu bikin aturan boleh diabaikan enggak? Kalau boleh diabaikan ya kita umumkan. Oh pusat juga boleh mengabaikan, berarti boleh ditilur oleh provinsi lain. Gitu loh. Gitu loh. Oke, Bang. Waktu kepimpinan Pak Wahidin, Pak WHA lah ya. Apakah teman-teman dari relawan Jokowi ini tidur? Atau memang pernah bersuara juga? Karena ini masih kurang lebih 8 bulan lah ini ya PJ ini. Tiba-tiba bangun nih teman-teman dari komunitas ini untuk karena adanya kegentingan yang menurutnya harus diluruskan lah bahasa seperti itu. Apakah zaman Wahidin pernah melakukan hal yang sama? Enggak. Oke. Kalau secara keseluruhan enggak. Karena memang tidak ada yang tadi bisa memacatkan APBD. Karena Wahidin dipilih rakyat lah bahasanya ya. Atau dipilih rakyat, kedua tidak ada kebijakan yang menyebabkan APBD macet kecuali waktu soal pindahnya kas daerah dari Bank Banten ke BJB. Tapi persoalannya kan sebenarnya bukan persoalan di Wahidin. Oke. Jadi kita enggak terlalu ikut campur. Cuman kita meminta itu agak cepat dikembalikan. Dan akhirnya kan kembali lagi ke Bank Banten. Oke. Jadi enggak ada. Kalau ini sekarang kenapa kita turun? Karena kita kalau dibiarkan, itu akan menyebabkan gangguan ke depan. Dan menyebabkan pembangunan terganggu. Kita enggak mau. Oke. Ya kalau pembangunan terganggu kan ya Jokowi juga yang kenal. Mungkin sahabat Nugas TV pengen tahu nih Bang. Kalau gubernur, pejabat gubernur, itu dipilih rakyat. Ya. PJ adalah rinta daripada kementerian lah ya, pusat. Apa bedanya ketika mengambil suatu kebijakan? Ya sebetulnya enggak ada bedanya Bang. Enggak ada bedanya. Kalau gubernur itu patokannya di RPJMD. Ya oke. Ya kan? Dan PJMD itu campuran antara visi misi dia waktu nyalon, dicampur dengan hasil perintah pusat, dan usulan masyarakat, gitu kan. Nah jadilah RPJMD. Nah kalau di PJ Gubernur, itu RPD. RPD itu mungkin yang enggak ada visi misinya. Karena memang dia tidak mencalonkan diri. Tapi isinya enggak jauh beda kok. Ada amanat undang-undang di situ, lalu bagaimana melanjutkan pembangunan sesuai dengan RPJP, Banten, dan sebagainya. Mandatori dari pusat juga ada. Sama, cuman bedanya hanya tidak ada visi misi. Nah seharusnya PJ Gubernur Almutakbar itu, dalam melakukan sesuatu, itu patokannya ke RPD. Nah kayak tadi, tiba-tiba dia berikan SMA Metaverse, terus kemudian hotel IKN. Ada beberapa yang kurang ini lah ya. Ada enggak di situ, gitu loh. Lo ngapain sibuk ke situ sih? Gitu. Itu yang sekarang, amanat yang paling penting dari pusat itu, atau mandatori paling pusat adalah soal stunting. Dan ini juga jadi persoalan stunting. Karena datanya kemudian jadi berubah-rubah. Tiba-tiba kita, angka stunting turun. Padahal angka stunting enggak mungkin turun. Kecuali, pengidap stunting itu meninggal, atau pindah provinsi. Stunting kan enggak bisa, enggak bisa turun angkanya. Kecuali dia meninggal. Nah, sekitar 3 ribu atau berapa hilang, itu kan aneh juga. Nah, ini kan enggak konsen di situ. Ngapain sih bikin kisru? Terus juga tadi, sekarang makin rame ya, ngapain sih? Bikin mem-PLT-kan 70 persen, 70 persen pejabat, dari pejabat yang lama, yang statusnya sudah staff. Tuh, dia bisa ikutin aturan, atau tunda saja penerapan itu. Gitu kan? Bukan sesuatu yang penting. Terlebih lagi kan, ada lucunya gitu loh. Di tahun kemarin, dia mengajukan perda SOTK. Perda SOTK belum jadi. Ya kan? Tahu-tahu dia menetapkan pergub, yang sudah merubah isi, tiap OPD. Dengan lali, berdasarkan, perintah, undagri. Nah, sekarang bayangkan, kalau misalnya anggota DPRD jahil, kompak, minggu depan perda SOTK-nya dirubah, disahkan, ya kan? Nama OPD-nya berubah-ubah. Bukankah secara otomatis, pergub yang baru ditetapkan kemarin, itu juga batal? Ya kan? SOTK-nya harus bikin pergub lagi. Bikin lagi. Ya kan? Kalau bikin pergub lagi, ada pejabat yang harus diisi lagi. Lalu, APBD-nya harus ada pergeseran lagi. Terus kapan kerjanya, Bang? Ngibut di situ terus. Oke, Bang. Mungkin nanti, sahabat Lugas TV bertanya ke saya nih. Tadi, narasumbernya adalah juru bicara relawan Jokowi. Ternyata, baju yang pakai abang itu, ada 01 dilihat kan? Dan komunitas alumni pergubungan tinggi. Bisa jelaskan, Bang? Komunitas alumni pergubungan tinggi itu salah satu organ pendukung Jokowi. Itu singkatannya KPT tadi. Kita, alumni pergubungan tinggi itu sering ter... Apa? Kena PAMEO lah. Kena apa ya? Oh, akademisi itu harus netral. Nggak boleh ikut campur politik. Nggak boleh dukung-dukung. Ya kayak ikatan alumni kan. Akhirnya kita, ya sudah kita bentuk lah. Akademisi itu harus netral? Ya, kan kata orang. Kayak IKA ya. Kalau ada IKA. Itu maksud media? Wartawan? Katanya begitu. Oh, katanya begitu kan. Padahal kan aturannya nggak ada, Bang. Oke. Tapi kita juga nggak mau ribut itu. Makanya, ya sudah kita bentuk. Komunitas alumni. Komunitas alumni adalah alumni pegubungan tinggi atau akademisi atau intelektual yang memang mau main politik. Luar biasa, Bang. Bang Ucu, mungkin mana tahu didengarkan atau ditonton Pak PJ Gubernur. Apa pesan-pesan kepada beliau? Kalau menurut saya sih selesaikanlah persoalan PLT ini. Tinggal dia pilih apa terus membuat pejabat-pejabat yang rentan diadukan kepada lembaga berunang atau dia abaikan dulu lah persoalan rekomendasi teknis dari BKN. Lantik saja. Sudah lantik. Besok lantik selesai kok. Semua pejabatnya sah. Jadi nggak rentan lagi gitu loh. Ngapain sih? Apa sih susahnya ngelantik? Oke. Iya kan. Daripada nggak dilantik-lantik kemudian ada yang iseng ditunkan. Pejabat A ditunkan oleh kelompok ANU. Pejabat B dipetunkan oleh kelompok ANU. Kok ada kelompok-kelompok juga nih? Iya kan artinya kan masyarakat kan sendiri. Saya pengen masuk ke PUPR. Wah ada PLT kabin. Saya laporkan ke Petun. Saya gugat jabatannya. Supaya kemudian dia kontak saya lalu saya kebagian. Luar biasa. Bang Ucu nanti kita suatu saat bisa lebih panjang lagi nih ya. Apalagi di kontestasi pemilu 2024. Tentunya Lugas TV berharap dan berkeinginan juga untuk mengundang Bang Ucu ya Bang ya. Dengan mungkin tentang tema yang lain. Oke. Sahabat Lugas TV demikian bincang-bincang rileks lah dengan juru bicara relawan Jokowi yang dimana melihat kebijakan-kebijakan dari PJ Gubernur Bapak Al-Muqtabar yang kurang bagi mereka. Pendapat mereka itu ada dugaan melanggar daripada peraturan dari Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih. Pantau terus. Lugas TV sampai jumpa. Jumpa.